Seiring dengan mendekatnya masa tahapan pemilihan Kepala Daerah atau Pilkade secara serentak pada November 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare mulai membuka pendaftaran badan ad-hoc. Untuk itu, KPU Kota Parepare saat ini tengah melakukan persiapan pendaftaran penerimaan badan ad-hoc, baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan. Pengumuman pendaftaran mulai dibuka pada tanggal 23 April hingga 27 April 2024. Ada pun syarat dan ketentuannya, masyarakat diminta untuk datang langsung ke kantor KPU Parepare atau ke kecamatan dan kelurahan masing-masing. Ketua KPU Parepare Muhammad Awalianto menjelaskan kebutuhan PPK sebanyak 20 orang, sementara untuk PPS sebanyak 66 orang. Tahapan yang paling penting adalah tahapan perekrutan PPK yang dimulai pada hari ini tanggal 23 sampai dengan pendaftarannya itu sampai dengan 27 April. Kemudian penerimaan pendaftarannya dari 23 juga sampai 29. Itu akan dilakukan seleksi, di tiap kecamatan dibutuhkan 5 orang. Jadi kalau di Kota Parepare kan ada 4 kecamatan, tiap kecamatan 5 berarti 20 orang yang akan direkrut untuk menjadi PPK di kecamatan masing-masing. Kalau kelurahan dibutuhkan 3 orang per kelurahan. Berarti kalau Kota Parepare ada 22 kelurahan, itu sebanyak 66 orang. Terima kasih. Terima kasih.